Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Teknik Jumpa lagi dengan saya Di channel saya ini Andi Oyo Di tutorial ini Kali ini saya akan mengenalkan Karena ada pepatah mengatakan Tak kenal maka tak sayang Kalian juga gak bakal bisa untuk Menggunakan sekat secara efisien Seperti itu ya Oke kita langsung aja buka inventornya Kita tunggu Jika kalian suka dengan video ini Like, Comment, and Subscribe Nah kita sudah berada di alaman pertama Kalau di tutorial yang kemarin Itu kan saya kasih tau Untuk langsung Mengubah ukurannya menjadi milimeter Untuk kalian yang tidak percaya Kalau gak dirubah itu Ini di klik akan ukurannya inci Kita coba klikkan ya Klik Kalian ini saya rasa tulang Saya setting ulang ke default setting Nah ini Kemarin Masih ingat Kalau ilmu kemarin Untuk memulainya sketch Klik ini Atau langsung Comment, S, Enter Untuk memulai sketch Nah Seperti ini Setelah itu Nah ini sudah masuk disini Disini saya akan menjelaskan tentang Cara menggunakan ini Yang efisien itu Dan penjelasannya Biar kalian bisa menggunakan Secara efisien Atau juga saya akan membahas tentang ini Create a block Mungkin kalian yang pengguna Auto-Tax Inventor yang gak pernah update Sorry Jadi kalian Gak Bakalan tau ini Create a block Jadi ini Kalian itu bisa menggunakannya Untuk Kayak Extrude secara Kayak Menghemat Waktu kalian Extrude Soalnya kalau Extrude itu Satu face Satu kali Kita Kita oke Setelah itu Cari face lagi Setelah itu Kalian oke lagi Kan Lama Jadi ini itu bisa Menggunakan ini Itu bisa cepat Kita mengkelompokkan Beberapa skep Gitu ya Oke Dapat dipahami Oke Nah Kita bahas dulu Untuk yang lain Lain ini Mungkin kalian sudah tahu Untuk membuat garis lurus Gak usah di itu Untuk garis lurus yang Ringgok juga bisa Garis lurus Siku Atau sudut Nah ini kalian Nah ini kalian bisa lihat ya Katanya masih inci Kalau kalian sudah terlanjur Kini kalian masuk ke Tools Apply document setting Setelah itu Unit Kalian ubah ke Millimeter Bukai apply Coba kita lihat Sketch Nah Jadi millimeter kan Nah misalnya Tadi kan Saya pengen membuat garis lurus Terus Setelah itu Sudut Nah Mas Ini misalnya Saya klik Sudut 30 Hasilnya Gak bakalan bisa Sudut 30 Kenapa kok Begitu Karena ini Kalian bisa lihat Parameternya ada dua Ada dua parameternya Untuk Yang Biasanya langsung itu Langsung kalian bisa Klik Auto itu Itu Hanyalah panjang Kalau untuk Radiusnya Itu kalian Bisa Klik Tab Nah Itu kan Bloknya itu Pindah Yang ngeblok Angka itu Pindah Ke Bagian Angka 53,52 DG Atau derajat Seperti Misalnya Saya pengen membuat Garisnya ini 45 derajat Oke Nah Akan keluar langsung Garis bantu 45 derajat Untuk pengugerahnya Seperti itu Terus ini Splint Ini Sudah saya singgung Di Tutorial yang pertama Saya Buatnya seperti ini Bebas Garis Ini Setelah itu Ya itu aja Mungkin Kedua ini Jarang dipakai Untuk versi yang Normal Skill Untuk yang normal Maupun beginner Ini biasanya Dipakai untuk Yang orang-orang yang Skillnya Advanced Kalau saya Masih belum sih Masih normal Skill saya Terus ini Circle Circle itu Untuk Membuat Lingkaran Jadi Kalian mulainya itu Dari titik Tengah Ke Diameter Nah ini kan Diameter Sorry kok Oh iya Kebanyakan Control Z Tadi saya Apalagi Sorry Belum Di Apply Misalnya Ini Kalian buatnya Dari titik Center Kalian pengen Taruh Mana Titik Center Lingkaran Misalnya Saya taruh Di Ujung Ini Di Tengah Tengah Ini Kalian bisa langsung Klik Klik sekali Setelah itu Gak usah Diklik sampai Tahan Terus setelah itu Gester Gak usah Klik sekali Aja Setelah itu Yaudah Kalian pengen Manual Atau Langsung Ketik Diameternya Mas kok Kenapa Ini tahu Ukurannya Diameter Gak jari-jari Itu Kalian bisa Lihat Yang Belum Begitu Paham Tentang Gambar Teknik Itu Kan ada Garis Putus Putus Yang Menunjukkan Hubungan Antara Dari Ujung Lingkaran Ke Ujung Lingkaran Yang Lainnya Misalnya Dari Sumbu X Ke Sumbu Minus X Seperti Itu Ini Ukurannya Jari-jari Seperti Itu Oke Maksudnya Ukurannya Diameter 10 Misalnya Enter Nah Jadi Seperti Itu Untuk Yang Pertama Kalau Untuk Yang Ini Kalian Ini Gunakan Untuk Misalnya Membuat Lingkaran Di Pas Tengah-tengah Ini Kan Kalian Sulit Mestinya Atau Misalnya Kalian Membuat Lingkaran Di Tengah-tengah Segitiga Di Tengah-tengah Sudut Gini Aja Misalnya Tengah-tengah Segitiga 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 Lebih tepatnya Segitiga Langsung Sisi Misalnya Kalian Pengen Buat Yang Tengah Ada Jadinya Sini Kalau Kalian Pengen Memasukkan Lingkaran Itu Kedalam Kotak Ini Nah Itu Kalian Bisa Pake Ini Contoh Satu Dua Tiga Jadi Lingkaran Jadi Kalian Klik Garis-garis Yang Ujung Sini Terjadi Lingkaran Contoh Lagi Satu Dua Tiga Nah Jadi Seperti Itu Yang Ellipse Ini Kalian Membuat Bentuk Oval Oval Misalnya Dari Sini Kalian Tau Kan Bentuk Oval Lingkaran Yang Kepenyet Terus Akhirnya Blinjo Itu Namanya Oval Kalian Itu Mulainya Ini Dari Tidak Tengah Terus Panjang Oval Baru Tinggi Oval Kalian Bula Balik Juga Bisa Tinggi Oval Baru Panjang Oval Juga Bisa Bipas Ini Terus Panjang Ini Gak Bisa Dimasukkan Dimensi Baru Kalian Pengen Ngukur Dimensinya Seperti Ini Dimensi Saya Pengen Oval Panjang 20 Tingginya 5 Baru Gitu Jadi Tadi Tidak Bisa Dimasukkan Dimensinya Kenapa Tidak Bisa Dimangkat Soalnya Tidak Ada Mau Gimana Lagi Ketik Ketik Juga Tidak Bisa Tidak Bisa Gitu Oke Paham Setelah Itu HRC Nah HRC Ini HRC Ini Ada Tiga Kita Jelaskan Satu Ya Nah Ini Three Point Three Point Itu Baginya Gimana Jadi Misalnya Ini Kan Sudah Daskat Dari Di sini Ke Sini Kan Pengen Membuat Radius Di Sini Itu Berapa Langkungan Di Sini Berapa Contoh Dari Sini Klik Satu Klik Dua Angkat Nah Untuk Radius Saya Pengen Buat Radius Di Sini 15 Oke Nah 15 Radius Tau Kan Betanya Ini Radius Itu Hanya Panahnya Satu Ke Ujung Keliling Lingkaran Kalau Ini Hanya Kalau Diameter Itu Panahnya Ada Dua Dari Ujung Sini Kesini Oke Lanjut Sudah paham Disini Atau Saya Buatkan Contoh Contoh Lagi Misalnya Saya Pengen Bulat Ini Saya Hapus Ujung Sini Ini ARC Ini Dari Ujung Sini Ke Ujung Sini Tarik Radius Nya Oke Mengerti Seperti Itu Terus Oh iya Tadi Kan ini Kelihatan Mas Itu Kenapa Ada Garis Kayak Lingkaran Terus Atasnya Ada Garis Lurus Itu Itu Tandanya Titik Sini Dan Sini Itu Bersinggungan Kalau Kalian Sudah Mendapatkan Gambar Teknik Kalian Pernah Disuruh Nyari Titik Yang Bersinggungan Atau Garisnya Itu Akan Mulus Banget Bertemu Dengan Lurus Maksudnya Garis Yang Melengkung Saat Bertemu Dengan Lurus Itu Mulus Banget Tandanya Atau Pas Tandanya Ini Seperti Itu Oke Setelah Itu Lanjut Ke ARC Yang ARC Yang Tengah Target Ini ARC Yang Target Biasanya Saya Buat Untuk Membuat Kapal Contoh Misalnya Ini Lampung Kapal Yang Tampak Dari Atas Saya Kasih Garis Bantu Nah Tuh Mas Kok Bisa Garis Putus Putus Nah Ini Lihat Lagi Garis Putus Ini Itu Bisa Kalian Klik Buat Garis Lurus Garis Klik Garis Ini Icon Yang Ada Di Toolbar Yang Format Ini Yang Ada Kayak Orang Apa Ya Ngelas Ini Ada Lash Ini Klik Nah Jadi Oke Mas Tadi Warnanya Warnanya Beda Hijau Itu Tandanya Kalian Apa Lagi Baru Kalian Select Select Atau Memilih Bukan Dimensi Ini Kan Ada Juga Ijau Tapi Dimensi Itu Kalian Select Atau Pilih Seperti Itu Nah Lanjut Ke ARC Yang Tengah Ini Cara Penggunanya Gimana Dari Sini Ke Ujung Sini Bagaimana Kalian Sebaliknya Bisa Juga Tapi Apa Yang Gak Bisa Kenapa Kok Gak Bisa Soalnya Titik Yang Pertama Itu Akan Ini Kan Dari Garis Lurus Titik Yang Pertama Itu Akan Menjadi Titik Yang Garis Singgung Jadi Dari Lingkaran Kelurus Itu Sangat Lah Mulus Atau Persinggungan Atau Pas Gitu Kayak Yang Tadi Disini Jadi Kalian Dari Sini Kesini Itu Bakalan Lengkungannya Besar Gini Tapi Kalau Kalian Dari Titik Sini Kesini Lengkungannya Bakal Lus Jadi Kelihatan Kayak Kapal Gitu Contoh Contoh Ya Dari Titik Sini Kesini Dari Titik Sini Kesini Nah Jadi Jungka Apa Mudah Kan Mudah Terus ARC Yang Center Point ARC Yang Center Point Nah Ini Itu Biasanya Saya Saya Gunakan Untuk Saat Membuat Garis Bantu Biasanya Tapi Kalian Pengen Tahu Juga Gak Apa Ini Itu Mulainya Dari Titik Tengah Ke Jari Jari Terus Kalian Buat Ingkar Itu Panjang Berapa Atau Dengan Sudut Berapa Contoh Dari Titik Sini Ke Jari Jari Misalnya Jari Jarinya 90 Terus 90 Terus Ini Kalian Pengen Buka Seberapa Panjang Ininya Berapa Gitu Ya Misalnya Ini 45 Oke Kalau Misalnya Dari Buku Apa Job Text Kalian Disuruh Panjang Ininya Itu Kalian Juga Bisa Ini Panjang Ininya Panjang Keliling Lingkarannya Kalian Juga Bisa Klik Dimensi Klik Keliling Lingkaran Setelah Itu Ini Kan Jari Jari Mas Ya Klik Kanan Setelah Itu Dimension Table Setelah Itu HRC Light Atau Panjang Ini Set Misalnya Saya Pengen Panjang 70 Jadi Kalian Itu Gak Perlu Nyari Berapa Derajat Ininya Seperti Itu Misalnya Ini Panjang Keliling 70 Setelah Ini Berapa Derajat Jangan Klik Dimensi Nah 45 Mas Kok Tadi Saya Tidak Klik Dimensi Saya Klik D D Itu Sama Dengan Dimensi Seperti Itu Oke Setelah Di ARC Setelah Dipahami Terus Bridge Angel Atau Persegi Ini Semuanya Sama Cuman Saya Akan Membahas Yang Ini Persegi Jadi Kalian Buat Dari Tidak Sini Tidak Satu Ketidak Bridge Kalian Bisa Masukkan Ingat Ya Lihat Yang Bagian D-block Itu Ada Kan Itu Yang D-block Angka Yang D-block Itu Kan 17 Berat Kalian Ngubah Dimensi Yang Di Bagian Sana 20 Misalnya Terus Yang Sebelah Sini Kalian Pindah Pengen Yang Sebelah Nya Tab Kalian Pindah 50 Enter Nah Jadi Ini Ada Yang Lain Ada Garis Bentur Tengah Nya Maksudnya Untuk Apa Mungkin Kalian Pengen Menempatkan Lingkaran Di Tengah Sini Itu Kalian Bisa Memanfaatkan Ini Misalnya Saya Pengen Menempatkan Inilah Per Segil Lima Di Tengah Sini Oke Segitiga Saya Ubah Ke Segitiga Nah Jangan Bergunakan Tengah Ini Seperti Itu Oke Atau Kalian Pengen Membuat Persegi Yang Ada Di Ujung Garis Ini Kalian Juga Bisa Manfaatkan Ini Dranjil Yang Two Point Center Seperti Jadi Saya Pengen Membuat Persegi Di Ujung Sini Tapi Pas Ditingah Tengah Sini Kalian Bisa Pakai Oke Seperti Itu Sudah Kan Setelah Itu Slot Slot Ini Membuat Gambar Kayak Gini Nah Gambar Kayak Gini Biasanya Gunanya Apa Sih Gambar Kayak Gini Biasanya Kalau Kalian Lihat Dudukan Motor Motor AC Atau DC Yang Ada Di Mesin Teknologi Tempat Guna Atau Pes Pes Anak Anak Terskripsi Anak Anak Itu Biasanya Dukanya Ada Gininya Untuk Merde Mektaran Atau Untuk Mengepaskan Ukuran Fumbel Jika Kurang Kurang Kencang Kurang Atau Kalian Bisa Temukan Di Meja Mesin Board Jadi Ini Dari Titik Sini Kesini Baru Diameter Ini Dari Titik Ujung Sini Titik Senter Lingkaran Yang Kiri Titik Senter Lingkaran Yang Kanan Setelah Itu Diameter Lingkarannya Ini Langsung Auto Dua-duanya Seperti itu Tiba-tiba Ami Oke Dapat Tung Langsung Aja Contoh Ini Sini Nah Seperti Itu Hasilnya Ininya Dengan Panjang 20 Terus Enter Setelah Itu 20 Milih 20 Setelah Itu Diameternya 10 Enter Nah Jadi Ini Kalian Bisa Lihat Diameter Garisnya Itu Anak Panah Ada Dua Kalau Jari-jari Anak Panah Itu Cuman Ada Satu Meskipun Di Dalam Ataupun Di Luar Itu Ada Satu Ini Kenapa Bang Baca Dulu Skate Dimension Early Exit Artinya Kalau Kalian Buat Lagi Itu Dimensinya Enggak Akan Bisa Diubah Atau Dimensinya Sudah Ada Dua Seperti Dapet Dipahami Ini Juga Sama Kalian Bisa Lihat Ini Dari Titik Ini Titik Center Ini Bakalan Bagian Kuning Ini Bakalan Melengkung Nah Mulainya Kita Tentukan Melengkung Kuning Dulu Baru Diameter Ini Melengkung Kuning Ini Radius Berapa Baru Diameter Ini Baru Panjang Seperti Itu Kita Cari Lengkung Anjah Dulu Misalnya Lengkung Anjah Dengan Radius 30 20 Oh Sorry Kecilannya Terus Kita Buat Panjang Lengkungannya Itu Berapa Klik Setelah Itu Diameternya 10 Ini Bisa Diubah Jangan Lupa Bagian Ini Bisa Diubah Panjang Misalnya Kalian Pengen Panjang Dimension Tiba Air Light Nah Dapat Ilmu Dari Yang Tadi Kan 30 Oke Selesai Jadi Kelilingnya Ini Itu 30 Panjang Lengkungan Ini Itu 30 Jadi Kalian Gak Pertudu Ini Butuh Berapa Derajat Untuk Menjadikan 30 Itu Dan Gak Perlu Masih Tadi Itu Kalian Lupa Di Akhirnya Saja Seperti Itu Dapat Dibahami Dapat Ya Setelah Poligon Poligon Ini Untuk Kalian Membuat 3 Persegi Segitiga Segi 4 Segi 5 Seginama Sampai Segi 100 Contoh Segi 100 Kita Bisa Lihat Gampelnya Itu Kayak Boom Seperti 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 Kayak Control Z Lagi Soalnya Enggak Penting Seginya Seginam Seginam Kan Biasanya Morb Baut Itu Kan Seginam Nah Dari Titik Tengah Langsung Aja Baru Kalian Atur Dimensinya Dimensi Itu Dari Panjang Ini Bisa Panjang Ini Misalnya 200 Lebar Antara Sini Dan Sini Itu Sorry Gak Katakan Gini 250 Oke Jadi Mas Kok Jadi Merah Ini Gara 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 Dimensinya Nah Dikari Jadi Lurus Seperti Itu Oke Dapat Dipahami Sampai Sini Dapat Yang Villet 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 Ini Untuk Membuat Lengkungan Misalnya Ujung Ujung Sini Kalian Pengen Lengkungkan Satu Misalnya Sepuluh Mili Kalian Caranya Itu Klik Icon Villet Ini Masukkan Jari Jari Yang Akan Kalian Ukuran Cari Yang Kalian Buat Sepuluh Misalnya Di Jujung Sini Saya Akan Buat Sepuluh Reduce Setelah Itu Pilih Geometri Yang Bersinggungan Sini Dan Sini Nah Ini Sepuluh Jadi Seperti Itu Pilih Geometri Yang Bersinggungan Contoh Lagi 1 2 1 2 1 2 1 2 Oke Seperti itu Terus Text Ini Untuk Membuat Membuat tulisan Misalnya Saya Pengen Membuat tulisan Di Dalam Kotak Sini Saya Klik Klik Text Setelah itu Klik Sini Arahnya Pengen Kemana Tulis Andi Sorry Atau Tutorial Seperti ini Oke Ini Kalian Bisa Atur Mas Ini Kok Gateng Saya Ingin Dimensinya Kalian Bisa Ketik Sendiri 10 Nah Ini Gak Berubah Soalnya Kalian Gak Block Blok Dulu Baru Ubah 10 Oke Nah Jadinya Seperti ini Seperti itu Terus Point Point Ini Biasanya Saya Gunakan Untuk Membuat Lubang Membuat Lubang Contoh Siapa Yang Membuat Lubang Di Ujung Sini Ada Beberapa Orang Yang Membuat Lubang Dengan Cara Lingkaran Ada Juga Yang Membuat Dengan Lubang Cara Hold Point Itu Nanti Di 3D Model Itu Bisa Pake Hold Seperti Itu Oke Ini Contoh Ini Saya Taruh Disini Point Saya Taruh Disitu Finish Ini Hanya Contoh Saja Untuk Menjelaskan Biar Kalian Tahu Nanti Nanti Kita Bahas Di video Berikutnya Untuk Yang 3D Cara 3D Nah Sudah Selesai Setelah itu Kalian Klik Sorry Ini Kan Bila Kalian Klik Kanan Fossibility Setelah itu Hull Klik Setelah itu Pilih Nah Ini Langsung Mendeteksi Poin Yang Tadi Kalian Pengen Diameternya Ini Ukurannya Diameternya Diameternya Pengen Berapa Ya Saya Pengen 4 Ini Itu Beberapa Bagiannya Bisa Coba Coba Sendiri Oke Seperti Itu Ya Sekian Dulu Untuk Video Kali Ini Kalau Mungkin Kalian Ada Pertanyaan Atau Saran Atau Request Untuk Membahasa Apa Silahkan Komen Di Bawai Sini Saya Tunggu Kat misconception Terima kasih.